Kalau aset negaranya kayak gitu, mending negara ini bubar Hai, cinta-cinta gue Katanya kok melempem, siapa yang melempem? Semua sudah ready, ya kan gue udah bilang Terus gue mau bahas kenapa tidak bisa keluar negeri Si Batino, Iko, ya sebentar, masih pagi banget Nyawa gue belum kumpul, gue belum ngopi Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Netizen nampaknya memang tidak sabar dengan aksi Yang akan dilakukan oleh Tengku Zanzabila dalam memenjarakan Nikita Mirzani Netizen selalu mengikuti bagaimana cuitan-cuitan atau bacotan-bacotan dari Tengku Zanzabila Untuk melibas Nikita Mirzani Nampaknya banyak memang netizen yang geram dengan Nikita Mirzani Apalagi saat kemarin dirinya membongkar Aib Bunda Korla Yang banyak netizen yang suka dan simpati dengan Bunda Korla Karena kehidupannya di Jerman Dan kemudian dia mendapatkan rezeki disini dan tetapi diserang oleh Nikita Mirzani Nah kali ini Tengku Zanzabila mengungkap bahwa Nikita Mirzani tidak bisa ke luar negeri Apa pasal? Bagaimana cuitannya? Yuk kita simak saja Di 5D kali ini like, subscribe, dan komennya di timunan Jangan lupa selalu ada doa dalam Setiap lentikan jarimu Kalau aset negaranya kayak gitu Mending negara ini bubar Nah selalu saja ada cuitan untuk Nikita Mirzani Sejak Zanzabila berkonflik dengan Nikita Mirzani Perbandingannya luar biasa Mungkin bisa 20 banding 1 Nikita Mirzani belum sama sekali menjawab dari apa yang dikatakan oleh Tengku Zanzabila Ini merupakan hal yang aneh Karena biasanya Nikita Mirzani langsung saja membalas Cuitan-cuitan atau bacotan-bacotan dari musuhnya Seperti kita tahu saat melawan Dewi Persik Saat dengan Bunda Korla Nikita Mirzani selalu saja menyerang setiap hari Tapi kini nampaknya belum ada balasan dari Nikita Mirzani Apakah karena akun Instagramnya masih istirahat atau hinang? Tapi biasanya Nikita memakai akun anak-anaknya Untuk membalas musuh-musuhnya Tapi kini Nikita memang masih diam Dan kemudian karena tidak ingin dikatakan melempem Maka setiap hari Tengku Zanzabila terus saja Bikin live dan juga di akun TikTok dan akun Instagramnya Untuk memberikan serangan-serangan baru terhadap Nikita Mirzani Hai, cinta-cinta gue Katanya kok melempem? Siapa yang melempem? Semua sudah ready Ya, kan gue udah bilang Terus gue mau bahas kenapa tidak bisa keluar negeri Nah, jangan khawatir Dia memakai narkoba Kemudian juga surat pengundurian dirinya Sudah dia dapatkan dari Ormas sahabat polisi Indonesia Yang memang dia bukan dipecah Tetapi mengundurkan diri Tidak seperti yang difitnahkan oleh Nikita Mirzani Dan kini dia akan membongkar Kenapa Nikita Mirzani tidak bisa keluar negeri Menurut Tengku Zanzabila Memang Nikita Mirzani belum beres dari kasus hukum Yang menjerat dia Undang-undang ITE yang dilaporkan oleh Dito Mahendra Nikita Mirzani bisa bebas dari penjara Bukan karena dibebaskan Tetapi karena dikeluarkan dari penjara Apa pasalnya? Karena dalam persidangan Dito Mahendra Tidak pernah muncul sebagai pelapor Karena itulah Nikita Mirzani dikeluarkan dari penjara Tetapi kecaksaan negeri serang Telah melakukan banding Terhadap keputusan hakim Untuk mengeluarkan Nikita Mirzani Artinya proses hukum masih berlanjut Dan karena itulah Nikita Mirzani dikatakan oleh Tengku Zanzabila Tidak bisa keluar negeri Jadi gue mau kasih tau ya buat kalian Warganet Perbedaan dibebaskan dari jerat hukum Karena dinyatakan tidak bersalah Itu berbeda dengan dikeluarkan Karena saksi pelapor tidak bisa hadir di persidangan Apakah dia bersalah? Tidak Pencemaran sama baik itu masuk Sesuai dengan yang gue bilang tadi Jeratannya kan sudah tahu berapa lama Jadi kenapa dia dibebaskan? Bukan karena tidak bersalah Gue ulangin sekali lagi Bukan karena tidak bersalah Namun karena saksi pelapor Tidak hadir Jadi buat para pendukungnya Tidak usah merasa dikriminalisasi Dijoliming Tidak usah berkaca Kalian bisa googling Googling saja putusannya seperti apa ya Maka itu Jaksa ayo dong Semoga dibandingnya itu diterima Secepat mungkin ya Ini desakan dari para warganet loh Pak Yang sudah paham Yang sudah cerdas ya Jangan lagi dibodoh-bodohi begitu ya Yang merasa terbodoh-bodohkan gitu ya Harusnya kalian terbela-bela Atau terkorlah-korlah Bukan terbodoh-bodoh ya Terus tiap dia story apa Tentang ngembelain Gue gak pernah info Sakit hati Nyeri hati Emang enak Nah gue cuma mau bahasa Sampai situ aja Eh betina Katanya gak mau nyenggol gue Tapi lu senggol-senggol gue juga Gak konsisten lu Udah gitu Pernyataannya Fitnah lagi Kayak gini Mau kalian jadikan panutan Kayak gini Gak ada berita Kebenaran dari mulutnya Fitnah semuanya Contohnya nih Lihat ya Kata dia Gue itu dipecat Sama sahabat polisi Indonesia Padahal gue itu mengundurkan diri Terus katanya Kebanyakan pake narkoba Gue Yakin Hei Berkacauan sama dirimu Ya Dia sakit hati Gara-gara gak gue Posting-posting Kesalahan terbesar Dalam hidup gue itu Adalah Tulus Kasian Mendukung lu Waktu lu Di Bui Ya Lo tuh gak pantas Disandingkan dengan manusia Yang rata-ratanya Bernurani Dan berakal Akan laporkan Bunda Cora Ke polisi Terniat Sekali memenjarakan orang Udah tau kan Rasanya di penjara Kayak apa Masih punya Nurani gak sih Itu video Beredar Dimana-mana ya Mau jadiin Bukti yang mana ya Memang kan rusuh Minta-minta uangnya Terus sekarang diminta Nah kalo gue jadi Bunda Korla Kasih duitnya Kasih Ngapain ditahan-tahan Kasih Rusuh kali hidupnya Oh kalo dia Jangan heran Dia semua serba bisa Bayangkan Di persidangan aja Dia bisa banting-banting Mik ya kan Udah kayak Anak metal Terus Ditangkap polisi Ngamuk-ngamuk Ya kan Sujud-sujud syukur Nangis-nangis Pencitraan Gak taunya Weh Ngurusin orang Ngerikali mulutnya Terus kenapa dia Gak keluar negeri Hmm Adalah hubungannya Dengan JPU Menuntut Banding Kebebasannya Jangan lupa Jangan pengen Anyepin Rugi Ya Ya LP gue udah mau jalan ini Yuk Yuk bisa yuk Diingat kembali Praharanya Ya Dibakar kembali Biar jangan Pencitraan deh dia So-so kalem So adem So gak level Meladeni gue Ah gaya elu Nanti nangis Terima kasih Terima kasih telah menonton!